oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut ke pembahasan video yaitu cara mengatasi penggunaan RAM yang penuh ya di Windows 7 bagi teman-teman yang sedang mengalami masalah ini bisa dicoba ya cara ini ya nah disini saya akan sebutkan dulu laptop ini memakai prosesor Core i5 generasi keempat ya dan memakai RAM hanya 4GB saja teman-teman nah jadi untuk laptop desain grafis misalkan game tentunya 4GB itu kurang ya sangat kurang dan kalau misalkan buat internet pun internetan pun kurang gitu ya nah dan untuk cara mengeceknya sendiri cek penggunaan RAM silahkan klik kanan di taskbar dan pilih task manager maka akan tampil seperti ini kita perbesar terlebih dahulu ya nah disini terlihat penggunaan RAM itu 75% teman-teman kita belum buka aplikasi desain grafis misalkan atau belum buka aplikasi game ini sudah terpakai 75% kalau misalkan kita buka aplikasi desain grafis ya tentunya akan penuh tentunya bisa sampai 90% kalau misalkan penggunaan RAM sudah 90% dan otomatis nge-lag hang bisa-bisa laptopnya mati kayak gitu ya karena fungsi RAM sendiri yaitu sebagai ruang untuk aplikasi yang berjalan jika ruangnya habis ya aplikasi tidak jalan ataupun tampilan tidak jalan ya macet kayak gitu nah caranya silahkan klik kanan di my computer ya disini teman-teman pilih advanced setting sistem ya silahkan hilangkan checklistnya sampai sini saja agar tampilannya lebih semut dan tidak berat nah silahkan seperti ini ya dan atur juga virtual memory nya ya VRAM nya nah disini sebentar sebentar ya saya geser dulu nah silahkan teman-teman buka setting disini sudah dihilangkan checklistnya pilih advanced silahkan ubah virtual memory nya menjadi sesuaikan dengan RAM bawaannya ya kasih 4000 kenapa disini 4000 nah karena disini bawaan RAM nya itu 4GB ya jadi disini 4000 teman-teman dan jika bawaannya 8GB maka kasih 8000 dan ini maksimumnya kelipatan ya jika RAM nya 4000 maka maksimumnya 8000 berkelipatan lah ketika sudah silahkan klik set dan pilih oke silahkan oke lagi ya di oke di oke saja dan restart nanti saja karena masih ada setting juga ya nah selanjutnya teman-teman buka kontrol panel ya disini ada kontrol panel silahkan buka dan atur dulu tampilannya ya menjadi kategori agar gampang nah disini kan ada program ya silahkan teman-teman buka uninstall program nah untuk teman-teman yang banyak aplikasi atau misalkan aplikasi yang jarang digunakan atau tidak berfungsi silahkan di uninstall saja karena aplikasi sendiri ya itu membuat RAM penuh ya gitu ya apalagi kalau RAM nya 2GB yang 4GB aja nyesek gitu ya silahkan di uninstallin saja aplikasi-aplikasi yang yang menurut teman-teman tidak digunakan dan untuk cara menginstall nya sendiri saya akan contohkan satu ya saya akan contohkan yang mana ya nah ini ya klik kanan klik kanan pilih uninstall seperti itu aja ya teman-temannya jadi klik kanan pilih uninstall kenapa saya uninstall antivirus ya antivirus ya antivirus emang harus di uninstall ya antivirus free itu harus di uninstall karena tidak bagus untuk saran sih untuk saran saja teman-teman kalau antivirus itu jangan memakai hafaz karena apa karena suka bentrok gitu ya misalkan nih teman-teman apalagi khususnya Windows 10 ya Windows 10 kan ada Windows Defender ya antivirus original nya jika teman-teman install misalkan install antivirus hafaz nah itu Windows Defender nya otomatis ternonaktifkan artinya termatikan dia mengalah karena kita menginstall antivirus hafaz atau kita download antivirus lain sebenarnya terlalu banyak antivirus juga tidak bagus ya ya minimal antivirus mah Windows Defender sama semadap lah ya atau malware bit sudah cukup seperti itu jadi untuk permasalahan antivirus juga sih sebenarnya antivirus itu tidak menghapus ya tidak bisa menghapus otomatis dia hanya bisa memprotect saja dan tentunya yang menghapus itu ya yang punya laptopnya ya jadi yang punya laptopnya itu jangan merasa antivirus itu menghapus virus tidak ya nah ini proses proses uninstall aplikasi jadi teman-teman uninstall aplikasi apa saja yang jarang digunakan yang penting jangan meng-uninstall program-program Microsoft ya kan di kontrol panel kebaca tuh Microsoft itu jangan di uninstall ya error itu nanti nah ini proses penghapusan aplikasinya tergantung ininya juga ya tergantung aplikasinya ada yang cepat ada yang lama nah untuk apa sendiri ini termasuknya lama nih uninstall segini itu lama jadi tunggu saja biasanya proses penginstallan ada yang meminta restart ada yang enggak ya biasanya kalau untuk antivirus setelah uninstall dia meminta restart tentunya jangan di restart terlebih dahulu ya karena masih ada setting yang harus teman-teman setting dulu agar penggunaan RAM bisa fresh bisa flung agar tidak penuh gitu ya nah ini seperti ini silahkan pilih restart nanti saja restart ya ketika sudah di uninstall program yang tidak diperlukan silahkan kembali dan pilih sistem dan security ya bukan sebelum men-setting di area sini teman-teman harus men-setting di pengaturan service terlebih dahulu ya silahkan teman-teman disini ketik service ya silahkan buka pengaturan service dan kita akan menonaktifkan windows update ya jadi windowsnya itu agar tidak update otomatis karena kebanyakan laptop sering error sering blue screen sering blue screen gitu ya itu disebabkan karena windowsnya update kenapa sih update bisa bikin laptop stop error gitu jadi kalau windowsnya abajakan tentunya di update akan error ya kecuali windows original nah disini silahkan teman-teman buka windows update ya pengaturan windows update nah akan terbuka seperti ini silahkan change setting nah disini silahkan pilih never never check update ya dan hilangkan checklist-checklistnya silahkan klik ok dan tunggu sebentar ya nah seperti ini silahkan close aja kontrol panelnya selanjutnya teman-teman buka explorer ya disini klik kanan pilih properties dan pilih tab tool pilih defrag now ya kita akan merapikan harddisk kita teman-teman disini teman-teman pilih analis dis sama D juga ya analis dis ini silahkan ditunggu saja setelah proses analis dis selesai yang harus teman-teman lakukan adalah mendifrag nya nah ini juga ada sangkut pautnya ya teman-teman ke penggunaan ram kalau misalkan harddisk nya press juga ram nya juga ngikut press teman-teman ya kalau misalkan harddisk pressnya bad sektor misalkan itu kepenggunaan ram pun ngaruh ya ngaruh kayak gitu jadi kita diprag diprag disk terlebih dahulu di proses ini silahkan teman-teman tunggu saja sampai tulisan running nya berhenti seperti ini klik lagi ya dan pilih diprag disk diprag disk sama nanti local disk juga sama proses seperti itu ya cuma kalau untuk local disk sendiri itu lama teman-teman lama banget lama ya sekisaran 30 min sampai 1 jam lah proses proses men diprag ini nah klik dan diprag disk ini prosesnya lama banget ya cuma di proses ini meskipun lama itu banyak keuntungan teman-teman laptop kita jadi press misalkan lemot nih jadi tidak lemot teman-teman silahkan coba sendiri aja silahkan coba tes sendiri sama teman-teman dan rasakan perbedaannya ini ditunggu sampai selesai sampai tulisan running berhenti teman-teman ditunggu saja sampai selesai kira-kira untuk standarnya 30 menit 30 menit paling lama 2 jam paling lama itu biasanya cuma 30 menit apalagi misalkan kalau SSD SSD itu tidak perlu lama paling beberapa detik juga dia beres ini yang lama itu jika laptop atau PC masih menggunakan harddisk atau datanya banyak yang bikin lama dan di proses ini videonya tentunya saya percepat agar durasinya pun tidak terlalu panjang jadi kalau misalkan teman-teman jenuh lama silahkan dipercepat di skip sekit saja tidak apa-apa tapi jangan terlalu banyak di skip juga saya disini sambil menjelaskan juga jadi teman-teman harus tahu atau jangan ketinggalan info atau informasi nah dan akan saya percepat ya nanti akan selesai ketika selesai tampilannya itu seperti ini teman-teman nah seperti ini ya seperti ini kalau sudah selesai silahkan close saja dan teman-teman klik kanan lagi di tax bar pilih tax manager ya eh tax manager di kotak pencarian silahkan ketik sistem konfigurasi ya sistem konfigurasi nah seperti ini silahkan buka sistem konfigurasi nah disini silahkan pilih menu startup dan disable semua ini agar program tidak berjalan ketika laptop baru dihidupkan teman-temannya karena kalau aplikasi berjalan ketika laptop dihidupkan tentunya ya aktif semua tentunya RAM bakal penuh atau LED biasanya startup lama gitu gara-gara intunya aktif oke teman-teman mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja semoga menjadi info yang merampauan untuk teman-teman ya jika videonya teman-teman ini membantu silahkan like atau misalkan berkenan silahkan subscribe channelnya ya kalau misalkan gak mau subscribe juga gak apa-apa oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax